Oke, kita lanjut untuk soal nomor 11 Diketahui PQR adalah sudut-sudut sebuah segitiga Oke, berarti sudut segitiga PQR gitu ya kurang lebih Nah, sekarang yang ditanya adalah Sin dari P tambah R Nah, kalau kalian perhatikan Sebenarnya kalau untuk P tambah R Itu bisa kita hubungkan sebenarnya Kenapa? Kan kita tahu bahwa sudut sebuah segitiga itu Kalau jumlahin harus 180 Berarti disini kita punya info bahwa P tambah Q tambah R itu sama dengan 180 Gitu, ya Yaudah, berarti Apa namanya Ini kita jawabkan disini aja ya Nah, berarti kita bisa katakan bahwa Apa namanya P tambah R itu Ya, P tambah R itu sama dengan 180 180 kurang Q Nah, berarti Sin P tambah R itu sama dengan Sin 180 dikurang Q Nah, berarti sin P tambah R itu sama dengan Sin berapa? Nah, 180 kurang Q Itu berarti karena 180 kelebatan yang genap Maka tidak berubah Terus abis itu Terus abis itu 180 itu dikurang 180 itu kurang 2 Dari kurang kedua Nah, berarti termasuk positif sin Q Jadi, sin P tambah R itu akan sama dengan sin Q Nah, disini dikasih tahu Ada persamaan Persamaannya adalah Akar 2 Tan kuadrat Q Dikurang tan Q itu sama dengan 0 Berarti tan Q Berarti tan Q-nya kita keluarkan saja Salah 1 Sehingga jadis ini jadinya adalah Akar 2 Tan Q Nah, tan Q dikurang 1 sama dengan 0 Nah, kalau kalian tidak pede Kalian bisa bikin seperti ini Ya, akar 2 P kuadrat dikurang P sama dengan 0 Berarti P Akar 2 P dikurang 1 sama dengan 0 Nah, kalau kita lanjutkan Yang di sebelah gede ini Berarti tan Q-nya yang pertama sama dengan 0 Kemudian kalau yang ini tan Q dikurang 1 sama dengan 0 Berarti Akar 2 Tan Q sama dengan 1 Berarti tan Q-nya sama dengan 1 per akar 2 Nah, permasalahannya adalah Apakah semua nilai tan Q ini memenuhi? Tapi sebelum lanjut itu Di sini kita Ini dulu ya P sama dengan 0 Akar 2 P dikurang 1 sama dengan 0 Berarti akar 2 Akar 2 P sama dengan 1 Berarti P-nya sama dengan 1 per akar 2 Ya, berarti Oke Nah, kan kalau misalnya kita kerjain nih Ini pasti yang berdua ini ya Akan kembali ke habitatnya yang di sini ya Yang tan Q sama dengan 0 Dan tan Q-nya sama dengan 1 per akar 2 But Yang tetapi Tidak semua memenuhi Kenapa? Kalau tan Q-nya sama dengan 0 Berarti Q-nya kan 0 Ya Q-nya 0 Tidak mungkin ya Tidak memenuhi Karena tidak mungkin Tidak punya sudut Nah Yaudah Berarti tinggal yang tan Q sama dengan 1 per akar 2 Atau Tan Q itu sama dengan setengah akar 2 Nah Berhubung Ya Berhubung Atau ini tidak usah Tidak apa-apa Nah Berhubung di sini Sin Q Nah Di sini tan Q Dan karena kita tidak tahu Nilai tahun berapa yang hasilnya 1 per akar 2 Atau kita bisa bilang yang seperti tadi ya Tan Q itu tadi Kalau kita bentuk sederhana lagi Yang lain adalah 1 per 2 akar 2 Nah Yaudah Berarti Kita bikin pakai Segitiga siku-siku Ya Ini adalah sudut Q-nya Karena berhubung lancip ya Berarti kalau lancip ini Artinya Berarti ini ada di kuadran 1 Sehingga semuanya positif Tan Q-nya adalah 1 per akar 2 Tadesa Depan persamping Tadesa ya Depan persamping di sini dong ya Berarti Miringnya Miringnya berapa? X-nya berapa di sini? Yaudah Tinggal pakai pitagoras Akar 1 kuadrat Tambah akar 2 kuadrat Sehingga X-nya sama dengan Akar 1 Ditambah 2 Berarti X-nya adalah Akar di 3 Yaudah Berarti ini akar 3 nih Jawabannya nih Nah berarti Sin Q-nya Kalau kita lancipin Berarti Sin P tambah R itu Sama dengan Sin demi Depan persamping 1 per akar 3 Nah berhubung Karena lancip Maka masih positif Berarti Sin P tambah R ini Sama dengan Sepertiga akar 3 Ya Tinggal dikali akar 3 Per akar 3 juga boleh Atau kalau Emang udah biasa Ngerjain ini Kalian tinggal Hilangin aja Di bawahnya Akarnya Terus tinggal Kopas dengan Akarnya di atas Seperti ini Jadi jawabannya adalah Yang C Nah sebenarnya Kalau dari Dari persamaan yang ini ya Sebenarnya dari persamaan ini Kita bisa eliminasi Jawaban sebenarnya Jadi untuk yang B ini Udah gak mungkin ya Yang A gak mungkin Yang B juga gak mungkin Sisa C, D, atau E Oke next kita lanjut Ke soal nomor 12 Oke Untuk soal nomor 12 Katanya Suatu kotak Berisi 4 koin Atau mata uang Seimbang Dan 6 koin Tidak seimbang Maksudnya seimbang Seimbang itu mungkin Bentuknya ya Intinya koin Yang bentuknya seimbang Nah katanya Diketahui Bahwa ketika koin Seimbang itu dilempar Gambarnya 0,5 Oke berarti disini Kita gak membahas Bentuknya yang gak peduli Yang penting intinya Peluang mendapat gambar itu 0,5 Dari koin seimbang Nah Sedangkan untuk mata uang Yang tidak seimbang Peluang mendapat Gambarnya ini Adalah 0,8 Dari Satu kotak ini Nah Dari satu kotak ini Ada 4 koin Yang seimbang Dan 6 koin Tidak seimbang Ditanya Kalau diambil 1 Peluang dapat gambar Itu berapa Kalau abis dilempar ya Karena kan gak mungkin Kalau gak dilempar Oke Satu koin diambil Secara acak Dari kotak Kemudian tersebut dilempar Peluang mendapat gambar Oke Jadi kayak gini Satu kotak ini Berarti terdiri Dari 4 koin Yang seimbang Dan 6 koin Yang tidak seimbang Ya Koin seimbang Saya singkat KS Dan Koin tidak seimbang KTS Nah ketika diambil Satu Berarti yang harus Kalian pikirkan Adalah bagaimana Peluang Kalau kita ngambil Terjadi Nah berarti ada dua nih Antara KS Atau yang KTS Benar gak Kan bisa jadi Kejadiannya itu adalah Kalau kita ngambil KS Nah Sekarang Kalau misalnya KS ini Dari 4 ada 6 Maka peluang terambilnya KS Atau koin seimbang Itu adalah 4 per 10 Nah berarti Peluang terambilnya Yang Yang KTX Alias yang Tidak seimbang Maka 6 per 10 Nah dari mereka Berdua lagi Akan kemungkinan Angka Atau gambar Ya Koin seimbangnya muncul Angka Dan Koin seimbangnya muncul Gambar Katanya disini Peluang muncul gambarnya Adalah 0,5 Berarti peluang Angkanya pasti juga 0,5 Nah Kemudian juga sama Akan muncul angka Dan gambar Dengan peluang muncul Angka Dan peluang muncul gambar Yang peluang muncul gambarnya 0,8 Berarti ini sisanya 1 kurang 0,8 0,2 Itulah Jadi Ini adalah Kejadian bersyarat Ya Jadi pasti kita ambil dulu Koinnya Bisa muncul Yang seimbang Atau yang tidak seimbang Nah Kalau dari yang kita ambil Setimbang Bisa dalam bentuk gambar Ataupun angka Nah berarti Yang kita harus lakukan Adalah Kita perhatikan alurnya Berarti ini ya Set Ini kesini Oke Untuk yang pertama Berarti Peluang yang kejadian Untuk KS dan gambar KS dan gambar Jadi kalau saya ambil Koin seimbang Dan hasilnya gambar Dan berhubungan Berarti itu adalah Dikali Jadi 4 per 10 Dikalikan dengan 0,5 Jadi Oke berarti Peluangnya sama dengan 4 per 10 Dikali 5 per 10 Sama dengan Ini 1 Ini 2 Ya Kemudian ini 1 Ini 2 Ada 1 per 5 Atau 1 per 5 Atau 0,2 Ya Nah itu untuk Kalau Misalnya KS Kemudian gambar Bagaimana Kalau bukan Yang seimbang Tapi hasilnya gambar Ya berarti Alurnya seperti ini Berarti Peluang Kita ambil KTS Dan hasilnya Gambar Adalah Ya sama Berarti 6 per 10 Dikalikan 0,8 Atau 6 per 10 Dikali 8 per 10 Oke Jadi Ini jawabannya adalah 48 per 100 Atau 0,48 Nah Sehingga Kita dapat simpulkan Bahwa Peluang Mendapat Gambar Ini Ya Jadi Boleh Yang atas Boleh Yang bawah Atau Berarti Jawabannya adalah 0,2 Ditambah 0,48 Jadi Peluang Muncul Gambar Dari Kejadian Yang Kayak Gini Itu adalah 0,68 Jadi Jawabannya Untuk Nomor 12 Yang C Oke Next Kita lanjut Ke soal Nomor 13 Oke Untuk Soal Nomor 13 Kan katanya Ada 1 grup 5 orang Jumlah Umur Setiap 4 orang Di antaranya Nah Disini Karena berhubung Beda-beda Berarti Yang dijumlahin Yang beda-beda Oke Berarti Misalkan Yang pertama Ini adalah Orang pertama Begitu ya Ini jumlah Jadi Kayak Misalnya nih Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Orang keempat Itu kalau ditambahin 124 Kemudian Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Orang kelima Kalau ditambahin Jumlahin Harusnya 128 Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Orang kelima Udah gak usah Berarti Kemudian ini Orang keempat Orang kelima Nah itu adalah 130 Kemudian Orang pertama Orang kedua Orang ke Udah gak habis lagi ya Berarti ini Orang pertama Orang ketiga Orang keempat Orang kelima Kalau ditambahin Hasilnya 136 Kemudian Orang pertama Orang ke Berapa lagi nih Nah ingat Orang kedua Yang belum Orang kedua Tambah orang ketiga Tambah ini Itu adalah 142 Nah kemudian Kalau ini kita Jumlahkan Kan ini kan Kita gak bisa Apa-apa ini Coba kalau perhatikan Ini A nya ada 4 Ini A nya ada 4 Kemudian B nya Juga ada 4 Berarti kemungkinan Besar ini Kita bisa tambahkan Sehingga Berarti 4A Tambah 4B Ya Tambah 4C Tambah 4D Tambah 4E Itu sama dengan Yang berapa nih Kalau ditambahin Jawabannya adalah 660 Ya Sehingga Sama-sama kita Bagi 4 Atau kita kali 1 per 4 Juga boleh Sehingga jadinya A tambah B Tambah C Tambah D Ini akan Setara dengan Yang namanya Ini 160 Ya Bukan Kayak 6 6 Kalau dibagi 4 Hasilnya adalah 165 Oke Nah dari sini Nah dari sini Kita mau Menyari apa Nah jadi kan kita punya Persamaan 1 ini Persamaan 2 ini Persamaan 3 ini Ya Persamaan ke 4 ini Persamaan 5 Kemudian kita punya Persamaan ke 6 Nah jadi Jumlah mereka semua Harusnya 165 Nah berarti ada yang Ini ya Nah sekarang Ditanya adalah Orang termuda Dan tadi kita Misalkan A itu paling muda Berarti di sini Kita harus Dalam bentuk A Sedangkan Ada gak sih Kayak Misalnya Di sini Di atas ini Yang udah Yang A nya gak ikut Tapi kita bisa masukin Ada Di persamaan ke 5 Jadi persamaan 5 nya Kita masukin ke Persamaan ke 6 Jadi A tambah B Tambah C Tambah D Tambah A Ini kan sama dengan 165 Nah berarti A ditambah B tambah C Tambah D ini 142 Yaudah Sama dengan 165 Berarti A nya adalah 165 Dikurang 142 Berarti A nya adalah 23 Jadi jawabannya adalah Yang Cacing Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi kalau ini Kalau dari persamaan Kalian coba Cek otak-atik Persamaan Karena kan kalau Cuma kayak gini A tambah B Tambah C Tambah D Juga kalau misalnya Kita mau Eliminasi Ya silahkan Tapi ternyata Pas kalau kita cek Ini tinggal ditambah Ya gitu Kalau ditambah Hasilnya begini Kemudian Jadi A tambah B Tambah C Tambah D Tambah E Sedangkan di Antara A Yang dari sini nih Kalau dijumlahin kan Ada yang 4 Udah ada di atas Tinggal diminta Siapa sih Yang dibutuhkan Nah Atau misalnya Kalau kita mau Coba kerja yang pakai Eliminasi Tapi karena berhubung Kita mau Menyesakan A saja Nah itu Pernah masalah yang Bisa gak sih Kalau kita Nyesain A doang Gitu loh Nah Sedangkan kalau Misalnya kita Kerjakan dengan 1 sampai 4 Kalau kita kurang Maka Hanya kan hilang Gitu ya Nah Dari persamaan 4 Dan persamaan 5 Ya dari persamaan 4 Dan persamaan 5 A tambah B A tambah C Tambah D Tambah E Itu sama dengan 136 Kemudian B tambah C Tambah D Tambah E Sama dengan 142 Nah berarti Ini kalau kita kurangkan Habis Habis Sehingga A kurang B Sama dengan Min 6 Wajar Kenapa minus Karena Kita tahu bahwa A ini kan paling mudah Kita hitungnya Berarti Harusnya ini B Dikurang A Sama dengan 6 Ya kita kalikan dengan Min 1 Boleh Gitu ya Kita kalikan dengan Min 1 aja deh Biar lebih masuk Akal gitu ya Secara persamaan Nah sekarang Bagaimana nih Cara ngakalinya lagi Nah Kalau misalnya Kita lanjutkan Eliminasi Ini kan banyak ya Malah makan waktu Ya kayak misalnya Kalau mau coba Yang 1 dan 2 Misalkan 1 dan 2 A tambah B Tambah C Tambah D Sama dengan 124 Kemudian A tambah B Tambah C Tambah E Kalau kita kerjanya 128 Maka yang dikurang Kalau habis Berarti D kurang E Sama dengan Min 4 Atau E kurang D Sama dengan 4 Nah begitu juga Dengan yang lain Kalau misalnya Kita kurangkan Untuk 1 dan 3 Misalkan 1 dan 3 Maka yang akan Keluar Yang itu Sisanya adalah C kurang E Sama dengan C kurang E Sama dengan Min 6 Berarti E dikurang C Itu sama dengan 6 Kemudian yang 1 dan 4 1 dan 4 Itu bisa gak Bisa ya 1 dan 4 ini Apa namanya Kalau dihilang Kalau dikurang Ya langsung Eliminasi Berarti AC sama D Habis Berarti sisa B sama E Berarti B kurang E Adalah Minus 12 Atau E dikurang B Sama dengan 12 Kurang lebih Seperti itu Nah Kalau dari sini Kalau dari Kalian Perhatikan Sebenarnya Mungkin ini bisa Dikerjain Kenapa Karena kalau Misalnya ini Kita lanjutin Untuk yang ini Kita rubah E sama dengan 4 ditambah D Atau D ditambah 4 Kemudian Kalau yang ini Adalah E sama dengan Eh Kebalik Ini kita Kita mau Rubah Dalam Bentuk E Karena Di sini Sama-sama E Kita Rubah Dalam Bentuk E Berarti D D sama Dengan Minus E Ini kan B Tambah C Tambah D Tambah E Sama dengan 142 Berarti Bisa Nggak Nebaknya Nah Berarti Ini kan E Dikurang 12 Kemudian Ditambah E Dikurang C Itu adalah Dikurang 6 Tambah D Itu adalah E Dikurang 4 Ditambah E Sama dengan 142 Berarti Ini hasilnya Adalah 4 E Min 18 Min 22 Kan Min 22 Sama dengan 142 Berarti Disini Kita Lanjutkan Berarti 4 S Sama dengan 142 Ditambah 22 Berarti 4 S Sama dengan 164 E Sama dengan 164 Per 4 Berarti E Sama dengan 41 Nah Berarti Dengan E 41 Dan Kita Mau Nyeritanya Aja Berarti Dimasukin Disini Aja Dong Kan 41 Dikurang B Sama Dengan 12 Berarti Min B Sama Dengan Atau Dari B Sini Aja Ya B 41 Kurang 12 Berarti B Ini 9 3 1 29 Nah Disini Yaudah Berarti Tinggal Kita Masukkan 29 Atau Disini Kita Bisa Bilang Bahwa Ini Berarti Boleh Kalau Saya Bikin Gini A Saya Tukar Sama 6 Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa A Sama Dengan B Kurang 6 Berarti A Sama Dengan 29 Kurang 6 Berarti A Sama 23 Sama Kan Jadi Sebenarnya Kalau Untuk Persamaan Ini Tidak Wajib Menyatakan Kalau Ada Persamaan Harus Pake Eliminasi Substitusi Atau Eliminasi Aja Bisa Juga Ternyata Cuma Ditambahin Aja Malah Ketemu Langsung Substitusi Kelar Nah Atau Bisa Juga Pake Eliminasi Seperti Yang Digambar Di Kanan Nah Ini Salah Satunya Masih Banyak Lagi Mungkin Persamaan Yang Bisa Kita Otak Atik Sebenarnya Jadi Seketemunya Aja Oke Next Kita lanjut Ke Soal Nomor 14 Oke Untuk Soal Nomor 14 Katanya Demain Fungsi Dari FX Ini Adalah Berlaku Untuk Semua X Elemen Bilangan Real Atau Mencakup Semua Bilangan Real Yang Yang Penting Tidak Sama Dengan Min A Kenapa Kalau Kita Masukin Min A Bawah Jadi 0 Alias Jadi Infinite Kalau Kita Masukin Penyebab Ini Penyebab 0 Ini Jadi Sama Dengan 0 So Tidak Boleh Kalau Sama Dengan 0 Pecahan Bawahnya Terutama Katanya Domain Inverse F Itu Sama Dengan Domain F Maka A Berapa Yaudah Berarti Disini Yang Harus Kita Lakukan Adalah Cari Inverse Fungsi Dari FX Ini Nah Ini 2X Tambah 1 Tambah A Per X Tambah A Nah Kalau Mau Nyari Inverse Fungsi Seperti Ini Nanti Saya Kasih Cepetnya Tapi Disini Kalau Misalnya Lupa Caranya Kayak Biasa Kita Misalkan Dulu Y Sama Dengan 2X Tambah 1 Tambah A Per X Tambah A Jadinya Berarti Y Dikali X Tambah A Sama Dengan 2X Tambah A Tambah 1 Tambah A Boleh Tambah Tambah 1 Sehingga Jadinya XY Ditambah A Y Sama Dengan 2X Tambah A Tambah 1 Nah Semua Variable X Pindah Ke Kiri Yang ada Variable X Pindah Ke Kiri Yang Tidak Ada Di Sebelah Kanan Semua Jadi Disini XY Dikurang 2X Sama Dengan A Ditambah 1 Dikurang Ay Y Berarti Berarti Disini Kita Bisa Bilang X Sama Dengan Y Dikurang 2 Sama Dengan A Dikurang Berarti A Dikurang 1 Kali Y Ditambah 1 Berarti X Sama Dengan A Dikurang 1 Kali Y Ditambah 1 Per Y Kurang 2 Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Inverse FX Y Adalah A Kurang 1 X Ditambah 1 Per X Kurang 2 Nah Karena Berhubung Pecahan Itu Atas Yang Bermasalah Cuma Bawah Maka Domain Fungsi Dari Si Inverse Ini Maka Berlaku Juga Untuk X Semua X Elemen Bilangan Real Cuman Bedanya Adalah X Tidak Boleh Sama Dengan 2 Kenapa Kalau Dimasukin 2 Hasilnya 0 Karena X Kurang 2 Tidak Boleh Sama Dengan 0 Berarti X Tidak Boleh Sama Berhubung Ini Dan Ini Sama Berarti Jawabannya Adalah Berarti Kira-kira A nya Berapa Min 2 A 2 Jawabannya Adalah Min 2 Disini Min 2 Disini Min A Min Min 2 Atau Kita Bisa Bikin Persamaan Seperti Ini Gak Apa Min A Sama Dengan 2 Berarti A Sama Dengan Min 2 So Jawabannya Adalah Yang E Nah Kalau Misalnya Mau Pakai Cara Cepat Nah Kalian Jangan Lupa Tapi Khusus Untuk Fungsi Seperti Ini Pecahan Kalau Pakai Cara Cepat Untuk Mencari Infot Fungsi Fx Yang Kayak Gini Tinggal Sepertinya Seperti Gini Ini Kalian Tuker Sehingga Kalau Setelah Dituker Kan Ini Jadinya 2 Ini A Gitu Ya Nah Kalau Udah Dituker Kalau Udah Dituker Diminusin Nah Kasih Minus Jadi Udah Dituker Diminusin Sehingga Inverse Fx Tinggal Minus Ax Tambah 1 Tambah A Per X Kurang 2 Nah Ini Kenapa Bisa Beda Ini 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 Kayaknya Ada Yang Salah Ya Karena Ini Untuk A Ini Ketuker Ini Kalau A Ini Keluarin 1 Kurang Y Jadi Ini Yang Dikeluarin Adalah Harusnya A Doang Masa Y Dikeluarin Gitu Nah Ini Kalau Dikeluarin Atau Sebenarnya Kalau Nggak Mau Dijabarin Difaktorin Juga Nggak Apa Jadi Sebenarnya Kalau Dari Sini Ini Versi Keduanya Ini Versi Keduanya Yang Sesuai Dengan Ini X Y Kurang 2 Sama Dengan A Minusin Ay Ditambah A Ditambah 1 A Ditambah 1 Tambah A Berarti X Nya Sama Dengan Min Ay Ditambah 1 Ditambah A Per Y Kurang 2 Sehingga Kesimpulannya Inverse Efeknya Jawabannya Min Ax Ditambah 1 Tambah A Per X Kurang 2 Sama Kan Ternyata Jawabannya Kalau Yang Disini Harusnya Berarti A 1 Y Kali A 1 Y Kali A Sehingga Ini Di bawah Kita Benerin A Dulu Berarti 1 Dikurang Y Kali A Berarti Untuk 1 kurang X Jadinya Berarti 1 kurang X Kali A Juga Sama Berarti 1 kurang X Kali A Berarti Disini X Tidak Ada Masalah Mau Di Atas 1 Juga Tidak 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 Boleh Tapi Kalau Dibawah Jangan Sampai 0 Jadi Jawabannya Tetap Saja Berarti X Tidak Bola Sama Dengan 2 Oke Next Kita Lanjut Ke Soal Nomor 15 Oke Untuk Soal Nomor 15 Limit X Menuju 3 Dari X Pangkat N Dikurang 3 Pangkat N Per X Pangkat N Per 3 Dikurang 3 Pangkat N Per 3 Sama Dengan 3 Akar 381 Ini Kita Tidak Usah Hero Yang Penting Kita Tau Bagaimana Cara Menjederhanakan Atau Cara Menganjakan Limit Seperti Ini Nah Disini Kalau Emang Sudah Bener-bener Untuk Banget Misalnya Tidak Mau Repot Kita Tau Bahwa Kandian Limit Itu Sebenarnya Bisa Kita Lakukan Limit Itu Bisa Kita Lakukan Atau Bisa Kita Kediakan Dengan Cara Pertama Pemfaktoran Yang Kedua Adalah Mengalihkan Sekawan Ya Kayak Bentuk Akar Biasanya Kayak Gitu Nah Yang Ketiga Adalah Dalil L Hospital Atau Turunan Nah Sekarang Yang Menyebabkan Ini Kalau Kita Masukin 0 Per 0 Sebenarnya Adalah Si 3 Kurang N Ini Ya Karena Kalau Kita Masukin X 3 Di Depan Nah Maka Penyebab 0 Itu Adalah Karena Dikurang 3 Pangkat N So Kita Harus Menghilangkan Dia Dari Persamaan Ini Bagaimanapun Caranya Nah Ternyata Pas kita Lihat 3 Pangkat N Dan Bawahnya 3 Pangkat N 43 Ini Tidak Mempunyai Variable X So Kalau Kita Turunkan Pasti Hasilnya 0 Makanya Kenapa Ini Lebih Enak Pakai Turunan Aja Ya Kalau Pakai Turunan Berarti Ini X Dikali X Pangkat N Minus 1 Dikurang 0 Per Sehingga Ini Jadinya N Per 3 Dikali X Pangkat N Per 3 Dikurang 1 N Per 3 Dikurang 1 Sama Dengan Ini Per 3 Ini N Dikurang 3 Jadinya N Dikurang 3 Per 3 Dikurang 0 Sehingga Limit X Menuju 3 Ini Akan Secara Dengan Nah Ini Kan Ada N Dibagi 3 N Dibagi N Per 3 Ini Sama N Dikali 3 Per N Sama Dengan 3 Jadi Sebenarnya Ini Akan Serah Dengan 3 Dikalikan Dengan X Pangkat N Minus 1 Per X Pangkat N Minus 2 Per 3 Nah Berhubung Ini Kita Mau Kalau Namanya Pangkat Kalau Dibagi Pangkatnya Dikurang Ya Yaudah N Kurang 1 Dikurang N Kurang 2 Per 3 Berarti Kita Bikin Per 3 Sehingga 3 Dikali N Kurang 1 Dikurang N Minus 2 Sehingga Jadi Jawabannya Adalah 3 N Kurang 3 Dikurang N Ditambah 2 Per 3 Jadi Jawabannya Adalah 2 N Minus 1 Per 3 Eh BTW Ini Ini kan N Minus 3 Bagaimana Ceritanya Ini kan N Minus 3 N Minus 3 Ini Juga N Minus 3 Sehingga Disini N Minus 3 Ternyata Ini Ditambah 3 Sehingga Jadinya Habis Nah Ini Dikurang 3 Ditambah 3 Sehingga Jadinya 2 N Per 3 Jadi Ini Akan Sesara Dengan Limit X Menurut 3 Dari 3 Kali X Pangkat 2 N Per 3 Nah Ini Akan Setara Dengan Yang Namanya 3 Akar Pangkat 3 Dari 81 Ini Juga Akan Sama Jadi Kita Kopas Aja Makanya Kenapa Saya Lebih Suka Kebawah Karena Lebih Praktis Aja Nah Sehingga Sehingga Misalkan Sebelah Kiri Kita Masukkan Jadinya 3 Dikali 3 Pangkat 2 N Per 3 Sama Dengan Nah Ini Kalau Kita Sederhanakan Supaya Bentuknya Kurang lebih Seperti Ini Jadinya 3 Ini 8 Nah Disini Kita Tahu Bahwa Akar Pangkat 3 Dari 81 Itu Sama 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 81 Pangkat 1 Per 3 Sehingga Jadinya Ini 3 Pangkat 4 Pangkat 1 Per 3 Jadinya 3 Pangkat 4 Per 3 Yaudah Ini 3 Dikali 3 Pangkat 4 Per 3 Nah Dari Sini Kita Dapat Simpulkan Apa Dapat Simpulkan Bahwa Emana Ini Pasti Akan Sama Dengan Ini Jadi Tinggal Kita Kanjakan Aja 2 N Per 3 Sama Dengan 4 Per 3 Yaudah Kita Kali 3 Jadinya 2 N Sama Dengan 4 Berarti N Jawabannya Adalah 2 Maka N Sama Dengan 2 Jadi Kalau Emang Misalnya Ngedien Limit Kalau Udah Minta Ampun Misalnya Dipaktorin Tidak Bisa Segala Macem Turunin Aja Yang penting Kalau Sampai Turunannya Itu Kalau Kita Masukin Tidak Bikin 0 Per 0 Lagi Karena Kalau Kita Masukin Ini Ternyata Tidak 0 Per 0 No Problem Jadi Kalau Misalnya Kita Pakai Turunan Itu Harus Hilangkan Penyebab Kenapa Kalau Dihitung Hasilnya 0 Per 0 Cuman Intinya Itu Aja Pemfaktoran Sama Mengalikan Sekawan Itu Kurang Lebih Seperti Itu Sebenarnya Tujuannya Untuk Menghilangkan Penyebab Kenapa Kalau Dimasukin Hasilnya 0 Per 0 Oke Next Kita Lanjut Ke Soal Nomor 16